halo teman-teman jumpa lagi di dapur mama vina jangan lupa follow dan subscribe ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semua apa kabar hari ini semoga kalian diberi riski sehat ya amin nah di dapur mama vina kali ini mama vina mau bikin kolek pisang pandan wangi ya teman-teman pertama kita tangkeringkan panci diisi air terus kasih garam sedikit lalu masukkan dua gundu gula merah nah itu kita lagi metik daun pandannya ya teman-teman dicuci bersih lalu masukkan oke kita iris-iris dulu pisangnya ya teman-teman diiris-iris kecil-kecil seperti itu karena nyong wis belenger banget goreng gedang tadi gue arep tegawai kolek ya teman-teman sisa berapa biji itu kita iris-iris seperti itu nah udah selesai banyune wis umep cemplung na budin karo pisangnya ya teman-teman tunggu sampai umep seperti itu itu gula merahnya agak hitam tadi ya teman-teman jadi merah-merah banget gitu oke jangan lupa diaduk-aduk ya teman-teman seperti itu aduk-aduk kolah kali pokoknya ngisoreng mbok geseng ya teman-teman nah itu aku kasih santan kemasan ya teman-teman biar praktis dan mudah singkat cerita koleknya nyong wis mateng teman-teman mambune pandane uwangine pol polan pokoknya ditambah santan ya wis lah kemelecer pokoknya nyelakamine pol koleknya wis mateng pateni kompore siap na mangkok terus wadai mengmangkok kayak gue ya teman-teman awas pada utah teman-teman nah itu dia kolek pisang pandan wangi ala mama vina di dapur mama vina seperti itu ya teman-teman kalau mau coba di rumah silahkan ya teman-teman coba resep dari mama vina ini gampang dan mudah guli ngolek wis mateng nyong sikiar masak teman-teman nyong miki balikang warung gue tuku lombok tuku tegean ngugawe bakwan terus tuku gue kacang panjang semenukur telungnya wu perak terus tuku lombok abang gue setengah on gue telungnya wu tuku kencur sewu ake banget segegem pokoknya tekmadai lombok disit men kon aja mblarah-mblarah ya teman-teman nah di wadai cetingatum seperti itu kita lanjut mau petik-petik kacangnya ya diputesi di pridili kacangnya di pridili-pridili kayak gue pokoknya ketul rampung ya teman-teman di pridili seperti itu jangan kacang maning kacang maning nyong sian belenggerah jalan-jalan mengwarung gue insini jangan aneh korak kacang kangkung terong tahu tempe kacang kangkung tahu tempe kayak gue tok ya teman-teman orang anak dagingnya pokoknya wis tauigila ya makan daging nah itu aku mau buat bakwan ya teman-teman gawe bakwan gue sing sedeng gue tuku tegean wis kumplit anak kobise anak tomate anak daun bawangnya pokoknya kakek kabeh kumplit dati sici kurongi wu 500 perak murah banget mbok nek tuh ku bakwan sici gue nang warung sici sebu ya mending gawe dewek uli ake nah gue aku agi nyeti anu apanya tugelan ini insini kurut tugelan wortel cilik-cilik krucil-krucilnya poliananya yang tekerok-kruk orang tekaya orang tek ceti nah gue singkat cerita wis tak kumbah bersih ya teman-teman gari diiris-iris diiris-iris kobisnya terus daun bawang sama seledrinya diiris seperti itu ya teman-teman cilik-cilik bayan aja gede-gede nah itu wortelnya aku rajang saja enggak diserut soalnya kecil-kecil mbok tanganek kena ngerajangan kayak gue lah pokok kek sing gampang-gampang bayan nek guli masak nang dapure mamavina gue anu sederhana nepol gue arep gawe bumbu ngga bumbu ni bakwan kayak gue ya teman-teman insini bumbu nek gue kuruyah karo anu bawang putih tok nah aku paro menkon sing sici kena gonjangan kayak gue sing separo gonjangan nah itu bikin adonan itunya bakwannya ya teman-teman kita lanjut ngulek sing gonjangan tinggal ditambahin lombok saja ya teman-teman karena sudah ada bawang putih dan garamnya nah lalu itu aku masukkan apa ya tadi tomat satu butir itu yang tadi di tegean ya teman-teman nyong masaknya sat-sat-sat langsung pokoknya cepet rampung lang rajangi berambang besedela nepol apa rika bisa kayak nyong lah ya teman-teman lanjut kita ngoreng bakwannya ya teman-teman bala bala nek cara wong jawa gue li ngomong nah itu cemplung nala menkon nganti ketelemeng minyak ya teman-teman men pada ketilem gue menkon cepet mateng kayak gue minyak kayak di odek-odek di olah kaleh kayak gue menkon ngisore aja geseng nah gue daripada gue mbok dempet ngomong wajah jadi disoloi lengah disicing panas nah kan dibalik kepenak kita tunggu sampai berwarna kecoklatan gorengan bala bala ne sedela nepol wis mateng teman-teman itu kita lagi diangkat angkat ya itu gorengan ne diangkat satu persatu seperti itu karena nyong sing si cin jekali HP jadi orang jekal serok kayak gue teman-teman kita lanjut ke penggorengan yang kedua ya teman-teman kita habiskan semua adonan karena jelantah nang umahku gue akep banget tepak ngomong gorengin gesek ngomong gorengin mendoan ngomong goreng bakwan kayak gue gue tuku lengane saipet bai jadi menko na ajak aken jelantah ya teman-teman eman-emane pol nek wis maten suwe ireng kayak gue elek ngonjangan apa ngomong goreng maning nek jelantah gesek duh jangan mampu ne gesek orang kenang gua ngapa-ngapa diguang eman-eman guling goreng bala bala wis rampung kita lanjut numis ya teman-teman numis kacang yang tadi kita long minyake sedikit cisakan terus kita masukkan irisan bawang merah kita masukkan bumbu yang tadi diulek ya teman-teman kita aduk-aduk kita masukkan gula merah juga aduk-aduk sampai berbau wangi ya teman-teman terus kita lanjut masukkan kacangnya ya teman-teman kolakale kolakale gong sreng gong sreng kayak gue gue anak seledirine si ngurung ketugel ya teman-teman jangan-jangan kepriwe sih yuk yuk mbak hayuk guli masak orang kacangnya teman-teman seledirine orang diirisi si cicitannya tak uang nangyong lah seperti biasa bumbu yang paling enak gue bumbu kocakan kang leyeh kita sorkan ya teman-teman jangan lupa gue bumbu rahasia pokok terus nah itu aku udah menyiapkan piring buat madaih bala balanya ya teman-teman kita masukkan bala bala ke dalam piring itu satu persatu seperti itu oke kita lanjut ngetas kacangnya jangan kacangnya wismateng teman-teman kita siapkan mangkok ya teman-teman seperti biasa kita angkat sedikit demi sedikit awas aja pada wutah aja patin klepret ya teman-teman pokoknya sih ngerapih naik nang dapur gue ora usah ora uli berantakan seperti itu oke nah teman-teman itulah penampilan jangan kacangnya mama vina ya teman-teman seperti itu cantik banget dan enak nah itu adalah gorengan bala balanya ya teman-teman bakwan kopis ya teman-teman kita cobain kriuk-kriuk enak pokoknya crispy di luar lembut di dalam gulingol gedang wis rampung jangan kacang wis rampung goreng bala bala wis rampung kan pating selara gue bicucian piringnya kepol tepat sing ngomasak mikir pada kotor kabe nyong ketwingi sore orang ngasai piring jadi piringnya tak cuci disit kayak gue ya teman-teman kita cuci-cuci piring dulu cuci-cuci bersih-bersih seperti itu anak gelas anak piring anak sendok pokoknya baskom semuanya dicuci bersih biar nanti kelihatan rapih ya teman-teman nyong guling gumbay piring guling nyuci piring itu sama mama lemon ya teman-teman tapi sebenarnya nyong mikir anu apa orang melasi temen gue mama lemon papa lemonnya orang nemu orang nang warung teman-teman pokoknya aja sampai teman-teman di rumah itu seperti mama lemon ya teman-teman yang galau setiap hari mencari papa lemon nggak ketemu-ketemu kayak gue teman-teman oke teman-teman kelewean lah ya teman-teman daripada serius uang gue aja terlalu serius mbok cepet tua ya teman-teman kita hiburan saja sambil cuci bersih sambil nyambet gawe seperti itu ya teman-teman sing pada bosen apa sing pada melenggar nonton videoku ya aja ditonton neng sing seneng ya ngono mangga ditonton di like di komen di share kayak gue men konnyong semangat banget guling gawe konten seperti itu biar cepet berkembang akun-akun kita gitu loh terima kasih yang sudah banyak menonton video-video dari mama vina ya teman-teman cuci piringnya wis rampung gue sisa wajah kesayanganku wajah gosong sing bikin masakan kita jadi enak dan lezat terus kita cuci-cuci bersih gue wajah gosong sing si jimanin sing cilik lah sing gobranti ngorengi endo kita cuci bersih semuanya setelah selesai semuanya kita lanjut ngumbayi ya teman-teman ngumbayi kita sikat-sikat dulu bawahnya pokoknya nyongguli zgol ngumbayi ngambEP anak slapped bcap WAS ras desain is dituji guling ngumbayi saya k gatherings kalau tangannya mesin cuci ini manual pokoknya orang mati lampu ya bisa nyuci pakai seperti itu arp ditukau karena mesin cuci sehing bisanya Trika dew gathering bisa lempiti kelambing qué我们 enjoy video medium dei depoknya mesin cuci kayak gue teman-teman karena nyongg회 nangguma uripe kurloroan, jadi gombalannya ya saibat kayak gue teman-teman yang dicuci-cuci paling kelambine bojonek, kalau kelambiku kayak gue, teman-teman terus kita sikat-sikat seperti itu kucak-kucak diperes, kayak gue umprukeng, kalau gari dibilas kayak gue lah, pokoknya sih orang bisa ngumbayak banget, teman-teman, kader kurunyikat-nyikat, kalau bilas-bilas kayak gue, dok aja, kalau mesin cuci, ya orang apa-apa, pokoknya cepet terampung, pala bersih kalau sikat, kalau tangannya mesin cuci, yang paling awet, ya gue tangannya guli ngumbayi, guli nyikat-nyikat, wis rampung, tinggal dibilas-bilas, suci bersih ya teman-teman, gue dibilas, kira-kira pengen telu, main kon bersih, kok gari disuceni, kayak gue, nang banyu mengalir seperti itu, ya teman-teman karena banyu itu, banyu sabun itu, gak mensucikan tapi, cuma membuat bersih tok, nah, sing mensucikan itu banyu, sing mengalir, seperti itu, ya teman-teman, jadi nekwis bersih tinggal disuceni, nah terus itu aku lanjut, jemur-jemur jemuran yang kemarin belum kering karena kemarin hujan, dari pagi sampai sore pagi lagi, masih hujan ya teman-teman, jadi gombalannya orang pada garing, nah itu aku jemur-jemur, seperti itu oke teman-teman, masak-masak kayak wis rampung, beres-beresnya juga wis rampung, terima kasih yang sudah menonton video-video dari Mama Vina di dapur Mama Vina semoga bermanfaat jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati